Jadi keganjaan itu dianulir atau masih gimana sih? Kita nggak pernah ngalur. Nggak nulir lho. Nggak pernah. Tapi kita waktu itu mengambil sikap untuk menunggu situasi politik dan akan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Itu jadi isu yang penting. Kenapa? Jadi belum dianulir ya? Belum, belum dianulir. Opsinya masih terbuka. Jadi pertama, begini, kita terus terang aja. Kita jujur, kalau kita melihat kandidat yang ada sekarang, gitu ya. Apakah ada kelemahan, ada kekurangannya masing-masing? Tapi ada nggak sesuatu yang bisa membuat hati kita tergerak seperti yang kita rasakan di pemilu 2014 atau 2019 ketika Pak Jokowi maju? Itu pertama. Nah, kalau misalnya ada satu sosok yang bisa menggerakkan hati kita tadi, gitu loh. Menghidupkan kembali api, menghidupkan kembali harapan bahwa ini memang beda nih. Ini baru, fresh. Ini akan jadi the next president. Atau apapun, mimpin Indonesia masa depan. Mungkin orang akan punya antusiasme kembali untuk memilih. Itu yang dirasakan oleh PSI. Itu yang dirasakan oleh rekomendasi dari 38 DPW ketika bilang, katanya, udah kita nggak usah buru-buru. Kita tunggu aja. Siapa nih? Masing-masing itu nawarin wakil presiden yang mana. Bisa memberi harapan nggak? Bagi Indonesia, gitu. Berarti it comes to WAPRES-nya ya? Ya, salah satu. Salah satu yang akan menjadi pertimbangan. Salah satu, salah satu nih. Salah satu. Opsi masih terbuka. Salah satunya akan diminta untuk memperhatikan perkembangan siapa yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden. Termasuk, dan juga sinyal dari Pak Jokowi. Termasuk siapa tahu kakaknya ketua umum. Nah, kalau ditanya misalnya gitu kan. Kalau misalnya PSI boleh nyebutin gitu kan. Ini kakak-kakak juga sangat ber, apa ya, transparan gitu kan. Kalau boleh ditanya nyebutin kayak gimana calon presiden yang dikinkan sama PSI untuk kemudian... Kau kakaknya Kaisa. Ya, Bobi nih. Itu kakak Ipar. Gila. Kaka juga. Atau kakak-kakak temuk gede bisa. Kan udah masuk nomor juga. Atau kakak yang di kaosnya kan juga bisa. Gini. Atau kriteria-kriteria. Iya. Nggak, nggak. Nama aja. Kalau ada yang mencalonkan orang seperti Mas Gibran, mungkin PSI akan dukung. Karena apa? Oke. Ini. Ini clear kan? Orang seperti Mas Gibran? Iya. Orang yang bisa memberi harapan baru tadi. Oke. Seperti Mas Gibran? Iya. Kalau ada kandidat seperti itu, itu layak di dukung. Orang seperti Gibran aja mau di dukung. Apalagi Gibran ya. Gitu ya, kira-kira ya. Ini konkret berarti. Iya, tapi. Itu kan ya kalau sembuh-sembuh pertama ini suka. Itu berarti termasuk yang disarankan oleh Presiden Jokowi. Nggak, tidak ada penyanyi. Tapi kita merasa bahwa harus ada satu wajah muda yang fresh yang bisa memberi harapan baru. Dan di antara stok politik yang ada, yang paling mungkin itu adalah Gibran. Kalau wajah muda yang fresh, kasihan Pak Prabowo dong, yang paling sepuh. Tapi kan ini kita bicara tentang wakil. Oh, wakil. Wakil ya. Wakil ya. Kalau misalnya yang ada stoknya ini sekarang, tidak bisa memberi harapan baru, minimal kita punya harapan. Oke. PSI berarti hati-hati-hatinya kalau ngomong Prabowo ya. Beginilah, seterah-terah. Kelihatan banget. Kan ini wakilnya. Kayak seperti dalam, sedang dalam orbit pembicaraan. Nggak, tapi tetap ini ini. Just to be clear. Berarti nggak peduli siapapun Presidennya, tapi kalau wakilnya masuk kategori apa yang diinginkan PSI, akan ngambilnya itu. Ya, karena terus terang, apa yang menjadi atau kandidat yang ada sekarang ini, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan harus ada sesuatu yang lebih kuat daripada itu, sesuatu yang bisa menggugah perasaan orang. Dan menurut kami, ya tentu ini pandangan yang subjektif ya. Dan saya agak yakin ini akan didukung masyarakat yang luas. Ketika Mas Gibran misalnya bisa maju gitu ya, pasti orang akan setuju. Terima kasih.